Kalau rakyat aku sih, trailernya lebih mirip cuplikan berita demo daripada trailer film Hai teman-teman Hari ini kita akan review trailer film lama Lama banget, aku masih ACV Dan saking lamanya nemu trailer yang bener juga gak Susah Oke, serigala terakhir Ini kalau cowok-cowok yang Kayak berharap dapet film Indonesia yang bagus, seneng sih nonton ini Aku seneng banget sih nonton film ini Oke, tapi kita harinya review trailernya dulu Ini film lama, kita pernah nonton, justru aku lebih dulu nonton filmnya daripada nonton trailer Makanya aku nonton trailer itu anti banget tau gak sih, ini trailer lebih mirip apa tau Lebih mirip cuplikan berita orang demo Terus kan ada penggalan-penggalan yang kayak kayak, ya nonton, dendam apa-apa gitu Tapi tidak menggambarkan, maksudnya habis kata-kata kan cuplikan Tidak menggambarkan, jadi menurut aku nih trailernya aneh lah Kayaknya mending jangan nonton Ini nonton trailernya jadi gak pengen nonton filmnya Tapi, kalau dari aku Apa ya, meskibun ini lama Tapi secara cerita Dia lebih menunjukkan Gimana sebenarnya aneh cerita itu dari awal, pertengahan, keakhir, sampai mereka menjadi gangster Di trailer ini digambarin? Iya, dari awal sampai akhir Oke Ini justru lebih mending daripada trailer-trailer yang udah pernah kita tonton dari kemarin-kemarin Sebenernya kita bisa bilang mending karena kita udah nonton filmnya, kita tau nih awalnya bener Coba deh, lu posisiin diri kita sebagai orang yang belum pernah nonton filmnya sama sekali Aneh Oke, aku gak bisa memposisikan diri jadi kayak gitu Oh iya, aku bisa sih Buat aku itu jadi pada akhirnya aneh karena itu Kayak, apa ini gitu Kurang, ya Kurang rapih, bukan kurang rapih ya Apa ya Ya, kurang menarik lah intinya Kalau kata-kata Oke Selain itu? Gak ada sisanya, tapi tetap mengetuk pada akhirnya film trailer ini menarik Karena nama-nama seperti Upi Upi itu yang menulis hadir dan jadi, itu bagus juga kan Soalnya sama ada Vino Gwilastian, di New York sama waktu itu belum pernah kenal banget lah ya Iya Sama ada siapa tuh yang jadi Ale-nya, aku lupa namanya Siapa? Aku lupa sih nama aslinya, pokoknya jadi Ale disini Oh iya, iya, tau-tau itu yang tinggi, bagus juga Nah, makanya jadi pada akhirnya ya Kepingin nonton film ini bukan karena trailernya Karena buat aku aneh tetap Tapi ya karena udah ada nama-nama besarnya aja Dan action kan Soalnya tuh, film action Indonesia kan jarang banget Apalagi waktu tahun ini kan Jadi ini sesuatu yang Keren Dan menarik untuk ditonton Tapi tetap bukan karena trailer yang ngerti gak sih? Bukan karena cara bagus pengen nonton lagi Itu dari gue Oke, kalau dari sisi nilai aku Ya, aku gak tahu mempositikan kayak gimana Tapi ini jauh lebih baik Sekali lagi aku pulang trailer-trailer yang ada Bahkan tahun-tahun sekarang Jadi untuk trailer ini aku ngasih nilai 8 Oke, aku 5 Miss sepake kembali Oke, oke, oke Tercerita itu loh Ya, yaudah ya Aduh, that's it, that's it Oke, ada masukan perbaikan apa? Kita jangan kasih komentar-komentar jelek doang Oke Ya, perbaikan yang mungkin buat aku lebih ke Perpenggalarannya terlalu lama Ini jangan lupa ini trailer gitu loh Please, ini trailer-nya berapa coba? 2 menit Hampir 3 menit gitu Ya, dari sisi itu kekurangannya sih Apa ya, kayak editingnya kurang Tapi justru karena poin itu menurutku Ini filmnya jadi Trailernya Iya, trailernya jadi Kelihatan storytelling ya Ceritanya dari orang ke akhir sih Ya, plus minus ya Semua Everything has a minus and plus point Cuman buat aku ya Mungkin bisa dipendekin Dan lebih straight to the point gitu Dan Ya, itu doang sih sebenarnya Nah, oke-oke Shit Itu aja Oke Kita coba Nonton ulang lagi Filmnya Dan kita bisa review filmnya Kita lihat Oke Jadi, teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk Like dan share juga Kita mulai Apa namanya Apa nih Share-share ke Facebook juga Biar makin banyak orang yang tau Iya, bener-bener Biar kita berdiskusi sama-sama Sama krim Indonesia pastinya Bener Dan Jangan lupa untuk Comment Kayaknya aku bilang Kita siap banget Untuk berdiskusi Sama krim Indonesia Tentang krim Indonesia Film-film lama yang kalian rasa oke Untuk di Review ulang Di omongin kembali Kita silahkan Langsung di komen aja Dan yang terakhir Jangan pernah berhenti Untuk mencintai Film Indonesia Dadah Terima kasih